Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Berikut ini adalah hasil praktis MotoGP San Marino 2024 P.I. Cobanya yang tercepat saat dipantau Valentino Rossi, Fabio Cuartararo beringas lagi Pembalap Ducati Lenovo Francesco Banya yang berhasil jadi yang tercepat di sesi praktis MotoGP San Marino 2024 Tiga murid Valentino Rossi tembus Q2 setelah menghuni di posisi 10 Sar Pembalap yang biasa dipanggil P.Cobanya yaitu sukses membubuhkan catatan waktu lap impresif Pada hasil praktis sehari ini disebut Misano Italia pada hari Jumat 6 September 2024 Dalam keadaan yang masih kurang fit akibat insiden kecelakaan di Aragon pekan lalu Nyatanya juara dunia tiga kali itu tetap mampu tampil perkasa di kandangnya sendiri dengan 1 menit 30,685 detik Toren itu diraihnya di menit-menit terakhir dengan sangat dramatis saat pembalap rival asal Spanyol Seperti Mark Marquez, Pedro Acosta, dan Jorge Martin sempat menggila sejak awal Sesi ini turut dipantau oleh legenda menurut GB Valentino Rossi Dedak terbisa full senyum karena ada dua muridnya selain P.Cobanya yang tembus berbesar Yaitu Marco Bencechi dan Franco Morbidelli Di sisi lain pula kerja keras Fabio Cuartararo yang telah mendapatkan paket aeroid terbaru Yamaha juga patut diacungi jempol Dia tampil beringas berkali-kali meramaikan barisan sebelum besar dan berhasil mengamankan spot Q2 Pada awal sesi praktis, Jorge Martin dan Pedro Acosta silih berganti Menjadi pembalap yang dulu membuka catatan lap tercepat di rang pertama praktis mereka Di barisan tengah Fabio Cuartararo terpantau di MotoGP Misano 2024 ini Lebih kompetitif dibandingkan pada seri-seri berikutnya Oleh karena itu, pembalap Yamaha ini terpantau sedikit mengalami masalah pada salah satu sisi motornya Tepatnya di sisi kanan dan belakang Tampaknya sebuah sayap kecil yang agaknya tidak berada dalam posisi yang benar Ketika sisi ini berjalan Dalam kondisi yang tidak mengenakan itu Pembalap Yamaha Monster Energy Fabio Cuartararo mencoba tetap fokus Sayap kecil itu juga akhirnya terlepas dan berserakan di lintasan sirkuit Misano Untungnya tidak menimbulkan bahaya Fabio Cuartararo sendiri tampil cukup menyakinkan Dan sempat melesat ke peringkat 10 sebelum akhirnya semakin melesat dengan 1 menit 32,329 detik Dia berada di belakang Pedro Acosta dari Gas-Gas Teh Tri dan Mark Marquez Yang sementara mengamankan posisi 1 hingga 2 Hal baik El Diablo merembet padarkan steamnya Alec Rins Yang juga tampil menjanjikan dan sempat masuk 10 besar Namun tak berselang lama dia terlempar ke posisi ke-12 Di kubu Aprilia, motor Maverick Vinales bermasalah Pembalap berjuduk Top Gun tersebut kembali ke pitlane Dan sempat menjelaskan ada sesuatu yang salah dengan rem belakangnya Kembali ke barisan teratas, Pedro Acosta semakin menggila dengan kecepatan lapnya Mencapai 1 menit 31,672 detik Dia bertahan di posisi ke-1 sangat lama Belum ada yang menggusurnya Bahkan Mark Marquez maupun Jorge Martin sekalipun Juga masih tertahan di 4 posisi ke-2 dan ke-4 Fabio Quartar harus semakin menunjukkan lap yang cepat Dengan submit 31,832 detik Yang melesat tembus di posisi ke-3 Pembaharuan aerodinamika motor miliknya M1 mulai terlihat Juara dunia tahun 2021 itu benar-benar terlihat menjadi pembalap yang paling bekerja keras Di paruh pertama sesi praktis MotoGP San Marino 2024 Di saat hampir sebagian besar pembalap pitlane Dia masih terus mengutari sirkut Misano Sayangnya upaya di menit 39 gagal dilanjutkan Saat perangkat di motornya kembali ada yang terbang di dengan 10 Dan membuat dia sempat melebar ke area runoff Dia kembali ke pitlane Aksi Mark Marquez akhirnya terlihat dengan kecepatan 1 menit 31,36 detik Dan merebut posisi pertama dari Acosta Beko Banyai dari Ducati Lenovo kemudian juga menyusul menempati posisi ke-2 Pedro Acosta terdesak ke posisi ke-3 Kegilaan para pembalap ini turut dipantau oleh legenda balap MotoGP Yaitu Valentino Rossi yang terpantau memantau situasi latihan di pinggir sirkuit Ini apa sih yang ini merangsak naik sempat jadi yang pertama Sebelum digusur lagi oleh Pedro Acosta yang terus menggila dengan catatan waktu 1 menit 31,203 detik Tak berserang lama Pedro Acosta, Mark Marquez, dan Martin Saring sengit merebutkan posisi teratas Namun Beko Banyai diam-diam mampu menjadi perusahaan besta para pembalap sepanol itu Di kandangnya ini sang juara dunia bertahan itu sukses membebukan 1 menit 30,885 detik dan besar Jadi yang tercepat dan di perempat 1 menit 30,885 detik Para pembalap yang masuk sebelum besar otomatis akan lolos ke Q2 Kualifikasi MotoGP San Marino 2024 Sementara yang berada di luar sebelum besar harus berjuang dari Q1 lebih dahulu Berikut ini adalah hasil praktis MotoGP San Marino 2024 pada hari Jumat 6 September 2024 1, Francesco Banyai dari Ducati Lenovo dengan catatan waktu 30,685 detik 2, Mark Marquez dari Gresini Racing 3, Jorge Martin dari Prima Pramah Racing 4, Franco Morbidelli dari Prima Pramah Racing 5, Enea Bastianini dari Ducati Lenovo 6, Pedro Acosta dari Gas-Gas Factory Teh 3 7, Marco Bezeki dari Pertamina Enduro Pramah Racing Team 8, Maverick Vinales dari Aprilia Racing 9, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha 10, Jack Miller dari Red Bull KTM 11, Brad Binder dari Red Bull KTM 12, Alec Espargaro dari Aprilia Racing 13, Paul Espargaro dari KTM Wellcard 14, Miguel Oliveira dari Trecos Aprilia 15, Joan Sarko dari Alci Air Honda 16, Fabio Dijian Antonio dari Pertamina Enduro Pramah Racing Team 17, Alec Green dari Monster Energy Yamaha 18, Alec Marquez dari Gresini Racing 19, Augusto Fernandez dari Gas-Gas Teh 3 20, Takaki Nakagami dari Alci Air Honda 21, Raul Fernandez dari Trecos Aprilia 22, Luka Luka Marini dari Repsol Honda 23, Stephen Bradle dari Honda Wildcard 24, Joan Mir Absen di hari pertama Akibat sakit parah Itulah tadi hasil lengkap praktis MotoGP Misano 2024 Dimana Peko Banyaya jadi pembalap tercepat di sesi ini 23, I'm the one that's 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 the